Sampai jumpa di video selanjutnya Kita tuh tadinya pengen tanya plus minus 3 ya Standar skor 3 Kita masukin aja standar skornya 3 Min 0 standar deviasi 1 Ini dia berapa kumulatif probability-nya Kalau benar 99 persen Harusnya jawabannya ini 99 setengah Atau 0,995 Ternyata enggak 0,999 Itu artinya apa Ya sebelah kiri Sisa 0,001 Satunya 0,001 ya Jadinya Apa Plus minus 3 standar deviasi itu 0,998 Atau 0,997 Salah ya Kalau dia kepingin 0,995 itu seingat saya 2,57 Ini di blank harusnya Nah betul 0,995 Jadi kalau dari sebelah kiri 0,995 Sisanya 0,005 Nanti diambil di kanan sama Jadi Pak Stengel ini Iya Salah ya Mana tadi ya Kuliahnya kita Zoom Normal kalkulatornya di Hapus saja Stop share dulu Jangankan bahan kuliah Buku Apa Referencesnya Suka salah Ya Apalagi bahan di internet Jadi hati-hati Jadi ini salah ya Kalau plus minus 3 itu Ini Gak segitu ya Sekitar 0,997 Atau 0,998 Kalau kepingin 99% Ini tadi Angkanya 2,57 Ya Kebetulan saya Ngajar Statistik 25 tahun ya Tapi dulu saya Waktu masih kuliah Baru Masih kuliah Juga Suka Beberapa kali Menemukan Kesalahan fatal Di buku References ya Buku yang nulis Manusia juga Jadi harus Tolong ini Di Ralat ya 68% 95% Ini Kalau Anda Mau 99% Ini plus minus 2,57 Ya Standar deviasi Nah Biasanya itu Gimana sih Cara ngedapetin Apa Main Varias ya Tapi dari Hasil eksperimen Gitu Biasanya Ngitungnya Pakai Ini Kalau Varias Pakai ini Ada N-1 Kalau N-nya Besar Ini Ya Mirip lah Sama N Tapi ini Kenapa Ini Ada penjelasannya Supaya Persamaan ini Bisa menjadi Estimasi Tak bias Dari Varias Nah Salah satu Teori mata Sangat penting Dalam Statistik Yang Probability Yang nanti Nanti akan Banyak digunakan Untuk statistik Namanya adalah Central Limit Teori Central Limit Teori Atau Dalil Limit Tengah Gitu Ya Apa Bunyinya Ini Kalau Kita Punya Variable Variable Aca Atau Variable Random Variable Ada Sepuluh Atau Ada Seratus Atau Ada Seribu Yang Masing-masing Itu Independent Statistik Independent Dan Seribu Atau Seratus Atau Banyak Variable Aca Atau Random Variable Itu Fungsi Distribusi Probability Identic Ya Ini Biasanya Disebut IID Ini Harus Anda Hafal IID Ini Sangat Sering Digunakan Mr. Andrew Yang Tadi Cerita Itu Di Kuliahnya Di Tentang Machine Learning Waktu Dia Menurunkan Linear Regression Itu Juga Meninggung IID Jadi Ini Memang Penting Independent Identically Distributed Nah Ini Kalau Di jumlah Semua Peubah Acak Yang Seratus Sos Ribu Tadi Itu Atau Lebih Maka Menurut Central Limit Teorem Hasilnya Akan Mendekati Distribusi Normal Kalau Jumlah Variable Ini Yang Independent Identically Distributed Ini Besar Mendekati Tak Terhingga Nah Kemudian Menurut Central Limit Teorem Juga Jumlah Dari Random Variable Continue Itu Menghasilkan Konvolusi Fungsi Density Probability Nya Ini Gambar Ini X Itu Probability Distribution Function Uniform Seperti Ini Ingat Kalau Ini Probability Distribution Function Salah Satu Cirinya Kalau Diintegrasi Dari Kiri Kanan Total Pasti Hasilnya Satu Ini Misalnya Y Ini Probability Distribution Function Seperti Ini Ini Kalau Diintegrasi Satu Nah X Satu Kalau Ditambah Dengan X Kalau Ditambah Dengan Y Akan Menghasilkan Z Dua Ini Dikonvolusikan Ya Seperti ini Kita Kita Lihat X1 Tambah X2 Ini X1 Dan X2 Dianggap Sama Dua Dua Variable Dua Dijumlah Hasilnya Ini Konvolusi Jadi Dia Dikonvolusikan Dengan dirinya Sedikit Persamaannya Ini Konvolusi Nanti Nanti Dijak Lagi Dengan X3 Dikonvolusikan Lagi Jadinya Gini Nah Ini Nah Mungkin Yang Seperti Ini Waktu S1 Kurang Teramati Nah Ini Harus Diperhatikan Nah Yang Menarik Bahwa Jumlah Dari Variable Yang IID Independent Identically Distributed Walaupun Distribusi Asalnya Ini Uniform Seperti Ini Di Jumlah Tiga Jadi Udah Mulai Mendekati Lonceng Terbalik Ini Kalau Diteruskan X1 Tambah X2 Tambah X3 Dan Seterusnya Betul-betul Makin Mendekati Distribusi Normal Gitu Ya Ini Baru Tiga Sudah Mendekati Distribusi Normal Apalagi Kalau Tiga puluh Sudah Sulit Dibedakan Dengan Distribusi Normal Asalnya Tidak Normal Ini Asalnya Uniform Jadi Nanti Asalnya Apapun Kalau Dijumlahkan Ya Hasil Penjumlahannya Itu Ketika Jumlahan Jumlahan Variable Yang Dijumlahkan Mendekati Tak ring Atau Besar Sekali Maka Dia Mendekati Normal Itu Adalah Esensi Central Limit Teori Saya Akan Kita Akan Break Dulu Lima Menit Supaya Anda Tidak Capek Kita Akan Masuk Ke Multivariate Bivariate Dulu Yuk Yuk Silahkan Nanti Kalau Mau Nanya Kita Break Dulu Lima Menit Ya